Jadi siapakah yang menjadi ketua panitia perhelatan kunjungan kepala negara seperti ini? Dan bagaimana sang ketua memastikan setiap detil dari acara telah rampung menjelang ketibaan presiden? Bisa dibilang ketua panitia lah ya untuk kunjungan presiden kali ini Jadi saya ingin-ingin pemirsa itu punya bayangan gitu pada menjadi seorang PIC, President of Charge, dan ketua panitia Sebenarnya dari kedatangan seorang presiden itu apa yang pertama dilakukan tuh Pak sebagai ketua panitia? Dan mulai dari mana? Iya, dan begitu ada keputusan jadi kunjungan yang langsung kita kerjakan adalah ada beberapa hal tuh Mas tuh Pertama dari segi manajerial langsung kita bentuk tim kita Bentuk dengan arahan ruta besar, kita bentuk tim dalam bentuk kepenetiaan Yang melibatkan tidak hanya KBRI Kanbera, tapi juga KJRI dan KRI, konsulat jenderal dan konsulat di seluruh Australia Mengapa demikian? Karena sifat kunjungan ini kenegaraan Artinya seluruh wilayah Australia Yang setelah dibikin teamwork dalam bentuk kepenetiaan, yang kita langsung ases adalah deliverable Apa namanya? Hasil yang mau dicapai dari kunjungan ini Oke, itu dulu ya? Substansinya dulu? Iya, substansinya dulu Jadi ada substansi di bidang, ada beberapa hal yang memang ingin dicapai dari kunjungan ini Antara lain ada penantanganan plan of action dari komprehensif strategic partnership Dan kemudian tadi ada semacam pertukaran nota bahwa kita sudah meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Nah itu, itu dari variable yang memang kita harapkan menjadi outcome Jadi itu yang harus goal gitu ya? Betul Oke, jadi substansi dulu yang dijalankan Nah setelah substansi baru masuk kemana tuh? Baru kemudian ke hal-hal yang sifatnya aspek penyelenggaraan Oke Jadi tadi aspek substansi, sekarang aspek penyelenggaraan Itu mencakup bidang protokoler, bidang keamanan dan pengamanan Kemudian bidang apa namanya teknis dan logistik Macem-macem itu Pak Istilahnya from the cradle to the grave Dari sampai A sampai Z gitu kan Dan ini detail sekali kan Pak? Detail sekali Dan menariknya kalau masalah program itu juga sangat dinamis Banyak pihak yang terlibat Jadi satu perubahan pasti melibatkan banyak pihak lagi yang harus dinotify Termasuk juga dari pemerintahan Australia sendiri gitu kan Itu gimana tuh agar komunikasinya tuh semua bisa terima Jadi betul, menarik sekali Jadi memang kita juga melihat bagaimana Australia menggunakan sistem komunikasi mereka Mereka menggunakan satu pintu Kita gunakan satu pintu ke namanya Department of Prime Minister and Cabinet Di PMC Oke Kemudian di PMC inilah yang kemudian mengkoordinasikan ke berbagai pihak di Australia Dari mulai Australian Federal Police Kemudian biaya cukainya, security-nya Kemudian pihak kementerian luar negerinya Pihak macam-macam terkait Jadi dari pihak Australia satu pintu juga? Satu pintu Mereka akan disperse semua informasi itu Mereka tadi Mas Timil sampaikan perubahan kecil bisa merubah banyak hal karena begitu Rubah aja sedikit jam Kita bilang ke Australia, ke DPMC Kemudian mereka berubah ke semua Berubah semuanya itu Mereka siapa saja Pak yang terlibat dalam kepanitian ini Apakah KBRI, tadi kan disebut KBRI, KJRI, KRI terlibat gitu Tapi di luar itu kan dari pihak pusat juga pasti banyak yang terlibat Betul, betul, jadi kita ini sebenarnya sifatnya membantu tim dari Jakarta Yang sudah datang sejauh ini tim Edvan dari Jakarta Yang nanti kita bekerjasama untuk memuluskan pada hari H pelaksanaan Itu tim Edvan dari berapa hari sebelumnya? Datang H minus 4 Oke H sebelum hari, tetapi kita sudah kerjasama dengan baik sejak awal itu Mas Dan kita pun selain dari KBRI dan KJRI, kita melibatkan masyarakat Kita ada masyarakat dari, ada mahasiswa di Kanbera yang juga kita dibatkan di kepanitian Oke Kunjungan Presiden ke negara sahabat tentu saja melibatkan proses keprotokolan yang sangat ketat Ini untuk menjamin setiap prosesi yang diagendakan berjalan dengan lancar Mengikuti aturan dan menunjukkan penghormatan kepada negara maupun pemimpin yang didatangi Tak terluput juga dalam kunjungan kali ini Jadi apa makna dan fungsi protokoler atau protokol itu? Saya sudah bersama Kepala Protokol Negara Pak Andri Hadi, apa kabar? Terima kasih Dan diramping juga oleh Direkturnya Pak Alfie, terima kasih juga sedang kabur Nah Pak Andri mungkin boleh jelasin juga, pemimpin kita kan mungkin gak tahu banyak Pak soal protokol Taunya kalau Presiden menghadiri sebuah acara atau kepala negara lain datang ke Indonesia Protokolnya sangat-sangat ketat gitu Pak Sebenarnya protokolnya itu apakah hanya mengatur acaranya bagaimana? Siapa ketemu siapa? Atau ada makna yang lebih penting? Kenapa protokol itu dipertahankan dalam pertemuan-pertemuan Tiga Negara? Ya, sebenarnya tiga komponen besar ya di dalam protokol itu ada tiga komponen, tiga elemen Yaitu pertama itu adalah tata tempat Jadi kita mengatur tempat, siapa duduk di mana Yang sesuai dengan kedudukan beliau Nah ini tata tempat ini kadang-kadang memang sensitif Gak boleh salah itu Kalau Presiden di sebelah kepala negara itu udah pasti, cuma menurun ke bawahnya juga gak boleh salah ya? Ya menurun ke bawahnya tidak boleh salah, itu ada reng-reng tersendiri gitu dalam aturan yang utama Lalu kedua itu tata upacara Ya tata upacara seperti kalau seandainya kita kedatangan tamu negara model upacara yang bagaimana Karena model upacara yang bagaimana itu merefleksikan bagaimana penerimaan suatu negara terhadap negara lain Oke itu menunjukkan tingkat kedekatan, kesahabatan gitu kan? Tidak hanya tingkat kedekatan tapi jenis kunjungan ya Oh oke Karena ada Kunjungan juga berbagai jenis Ada kunjungan kerja Kunjungan kerja berarti tata upacaranya itu tidak terlalu megah dan grand gitu Itu praktis sekali Oke Tanpa bahkan kadang-kadang tanpa upacara Ada juga yang namanya kunjungan resmi official visit Ya itu ditandai bahwa Ada unsur Ada unsur Ada unsur Ada unsur Itu biasanya dia baru atau sudah 2-3 kali datang dan rengnya hanya Perdana Menteri Oke Tapi ada misalnya yang state visit itu biasanya pertama kali datang Ya levelnya presiden dan peraja Apakah ini state visit, apakah ini official visit, apakah ini working visit Itu artinya tidak hanya menyangkut hubungan antara satu negara dengan yang lain yang kedekatan dengan Tapi itu memang aturan internasional Oke jadi standarnya pun bukan standar Indonesia Standar Jadi kalau seandainya kita selalu mau berkunjung ke suatu negara Mereka akan mengatur kita apakah ini state visit, apakah ini official visit, apakah ini working visit Oke Sering bentrok nggak antara Karena protokol setiap negara kan pasti ada protokol yang berbeda mungkin Karena kita kadang-kadang selalu menginginkan semua negara inginnya state visit Oke Tapi kan kita ada perhitungannya apakah negara tersebut pernah Kepala negaranya pernah datang Dua-tiga kali Karena kalau dua-tiga kali, empat sampai lima kali dia datang misalnya ke Indonesia Nggak mungkin sama Negara tersebut Iya kan itu kan agak pengaturannya agak berbeda Oke itu menyelesaikan Seperti working visit ini pada waktu misalnya pelantikan Bapak Presiden Oh ya Iya kan banyak kepala negara yang datang pada waktu kemarin pelantikan Pelantikan Iya Bapak Banyak kepala negara yang datang Oke Nah tidak mungkin kita akan melakukan setiap kepala negara itu Setiap kepala negara itu Ya 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 Karena itu kan berarti upacara padahal pada waktu itu kan waktunya memang sangat sempit Iya ya 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 Jadi kita semua memperlakukan working visit Betul-betul Berarti menempatkan duduk di mana tuan rumah Ya tuan rumah harus selalu mengkanankan tamu Itu kan standar internasional Iya Dimanapun kalau tuan rumah selalu mengkanankan tamunya Oke Itu bentuk penghormatan Standar internasional Cara-cara pengaturannya Terus juga bentuk dinernya bagaimana Iya Makanannya pun Makanannya itu harus diatur Itu di area Bapak juga Iya Iya Dan makan makanannya itu mungkin seolah-olah Seolah-olah makan biasa saja Sebenarnya tidak Iya Banyak-banyak kesempatan Kesempatan kita katakanlah gastro diplomasi Oke Atau diplomasi kuliner kita Oke Itu menjadi kesempatan itu Jadi itu bahan obrolan bisa itu Bisa-bisa bahan obrolan 10 menit Memulai makan dengan menceritakan Ini makanan ini dari daerah Misalnya dari daerah Jawa Timur Ini makanan ini khas misalnya sotonya soto banjar Itulah jadi diplomasi makanan itu ya Itu diplomasi makanan Jadi kita kesempatan kita mengenalkan Kuliner kita dalam bentuk apa yang disebut dengan gastro diplomasi Salah satu agenda terpadat Presiden dalam hujungan di Kekanbera Akan dilakukan di sini di Parlement House di Australia Akan dilakukan di Kekanbera Australia Di sini di rumah Parlement Australia ini Presiden akan bertumbuh patah Dengan beranam di Australia Akan juga melakukan sejumlah perbincangan Terkait dengan beberapa perjanjian yang akan dibahas Dan juga akan memberikan pidato kehadapan seluruh Parlement Australia Di tempat ini Salah satu juga akan dilakukan Makan siang di Great Hall di belakang saya ini Nah semua tahapan ini Mulai dari pembicaraan mengenai agreement-agreement Atau kesepakatan-kesepakatan Hingga pengaturan makan siang Pengaturan pertemuan dengan Perdana Menteri Semuanya butuh pengaturan protokol yang sangat-sangat ketat Dan ini sudah sangat dipersiapkan sebelum Presiden Jadi apa saja yang Mas Anto atur Di acara pada saat Presiden akan berada di ruangan ini Jadi biasanya kita berkoordinasi dengan pihak protokol Australia Dan mereka akan memberikan briefing kepada kita Ini barusan ya Yang akan dilakukan Presiden RI dan rombongan ketika memasuki Great Hall Jadi tadi contohnya Presiden RI akan memasuki Great Hall bersama Perdana Menteri Australia Ketua Oposisi, Ketua Senat, dan Ketua Parlemen Kemudian mereka melalui pintu itu dan ada semacam upacara adat Mbak Jokowi duduk mana Mas? Untuk pertama-tama pada saat kedatangan Mereka akan duduk di panggung dulu Oh duduk di panggung dulu Kemudian mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan lagu Kebangsaan Australia Kedua negara biasanya Kemudian ada sambutan dari pihak Tuan Rumah Oke Setelah itu mereka turun Turun Nanti menurut informasi dari pihak Australia Jokowi akan duduk di sini Ini bangkunya? Ini bangkunya Bangkunya yang ini atau diganti? Kemungkinan akan diganti Yang lebih bagus Oh oke Harus lebih bagus Itu yang itu mungkin bangkunya? Mungkin yang itu Soalnya itu lebih tinggi Coba tuh Ada emblemnya ya Betul ada emblem Australia Ada emblemnya tuh di atas bangkunya Jadi ini yang lebih resmi Makanannya nanti bagaimana tuh? Disepakati juga? Makanannya kita sampaikan preferensi makanan dari pihak Indonesia seperti apa Misalnya kita minta yang halal Atau makanan yang matang gitu ya Jadi nanti Australia juga akan menyesuaikan Kita udah sama-sama sepakati Menunya ini nanti akan di-share ke kita Dan kita juga tunjukkan kepada pilihan presiden Udah disepakati ini sekarang ya? Tadi belum final Belum final? Karena biasanya menjelang hari-hari dua hari Itu baru kita dapat ya Protokol menjadi sangat penting Setiap kali presiden hadir di hadapan perwakilan negara lain Terutama saat tatap buka dengan pemimpin negara lain Dan acara resmi yang melibatkan pejabat dari kedua negara Salah satunya seperti yang akan berlangsung di gedung Parlemen Australia ini Semua persiapan rampung Akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu Kedatangan Presiden Republik Indonesia Bersama delegasi yang tidak hanya membawa pesan persahabatan Namun juga berbagai agenda untuk mendorong kerjasama antar kedua negara Kesuksesan dari kunjungan yang hanya berlangsung selama dua hari ini Sudah ditentukan sejak persiapan yang dimulai beberapa pekan sebelumnya Jaman tangan disambut Pertemuan dilangsungkan Pesan disampaikan Dan tanda tangan pun dibubuhkan Kunjungan pun rampung Namun pekerjaan justru baru dimulai Pekerjaan yang akan memastikan seluruh kesepakatan yang tercapai disini Dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Demikian pantauan Sapa Diplomat dari balik layar Persiapan kunjungan ke negaraan Presiden Indonesia ke Australia Dari Kanbera Australia Saya Timothy Marbun dan Juru Kamera Ian Faris Pamit sampai jumpa di Sapa Diplomat berikutnya bulan Terima kasih telah menonton!